Halo, saya Elsa, saya kos checker dari MamiKos. Saat ini saya berada di Kos Bang Zayan, BG Depok. Yuk, ikut dong terus saya. Nah, teman-teman, ini adalah tampak depan dari Kos Bang Zayan. Kos putra ini terletak di jalan menteng nomor 2C, BG Depok. Kos ini dapat diakses dengan mobil 2 arah, tapi pergantian, serta motor 2 arah. Oh ya, teman-teman, di dekat sini juga ada kampus PNJ yang dapat ditempuh selama 2 menit jika teman-teman menggunakan motor. Dan jika teman-teman berjalan kaki, dapat ditempuh selama 5 menit. Selain itu, di dekat sini juga ada pusus Mas BG Depok sejauh 650 meter. Nah, teman-teman, di area depan sini itu dapat digunakan sebagai parkiran motor. Dan bagian dalam ini juga dapat digunakan untuk memarkirkan motor agar lebih aman. Selanjutnya, di bagian dalam dari Kos Zayan ini juga terdapat fasilitas ruang tamu. Di sini sudah disediakan sofa, meja, serta kulkas. Lalu, teman-teman, ini adalah peraturan dari Kos Zayan. Lalu, di Kos ini juga tersedia 2 toilet luar dengan fasilitas kloset duduk. Nah, di sini juga sudah ada keran air. Di sini menggunakan pintu PVC dengan kunci. Nah, di sini juga ada peralatan manis seperti ember dan gayung ya, teman-teman. Lalu, toilet luar yang kedua. Di sini dengan fasilitas kloset jongkok. Kemudian, peralatan manis seperti ember dan juga gayung. Serta, pintu PVC dengan kunci. Nah, kemudian, area ini dapat digunakan untuk menjemur pakaiannya, teman-teman. Lalu, di bagian belakang sini juga terdapat dapur bersama dengan fasilitas kompor, gas, peralatan masak, wastafel, serta peralatan makan. Lalu, sekarang kita menuju ke kamar dengan tipe kamar mandi luar. Nah, ini kamarnya ya, teman-teman. Di kamar ini sudah mendapatkan fasilitas kasur, bantal, serta spray. Mija dan kursi. Lemari. Jendela dengan gorden dan ventilasi menghadap ke arah luar kamar. Lalu, di kamar ini menggunakan pintu kayu dengan kunci ya, teman-teman. Lalu, kita menuju ke kamar dengan kamar mandi dalam. Di kamar ini sudah disediakan kasur, bantal, serta spray. Mija dan juga kursi. Lemari. Lemari. Serta jendela dengan gorden dan ventilasi menghadap ke bagian samping dari bangunan kos. Lalu, untuk toilet dalam ini menggunakan kloset duduk, dengan keran air, dan juga perlataan mandi seperti ember dan dayu. Tuh ya, di kamar mandi ini juga menggunakan pintu PVC dengan kunci. Oke, teman-teman. Itu tadi video cerita dari Kota Bangsa ya. Jika teman-teman tertarik dengan pasan ini, bisa langsung aja klik kamu. Terima kasih dan sampai jumpa.